Oke selamat siang Lagi panas sekarang ya cuaca Kita tuh penasaran dengan yang 807 ini Anginnya tuh kurang kenceng ya Jadi kalau kita Kontak Oh dia harus hidup ya Nah kita udah hidup Nah ini tuh kecil Walaupun digedein tuh Harusnya Harusnya lebih kenceng suaranya doang yang gemuruh Tapi anginnya sedikit Nah penasaran lagi Dibuka ini blowernya nih Lagi dibuka sama Mang Awang coba pengen tau Bisa Bang Pakai trelek Bisa pakai itu Kenapa Lagi dibuka blowernya pengen tau ya Ini kenapa gitu suaranya gede Tapi anginnya kecil Dari sirkulasinya sih udah oke Dicek itu Arah-arahnya itu udah oke Makanya penasaran Harusnya Enggak sekecil itu Harusnya lebih besar ya Ini bukan aja aja ya Udah dibuka sama ngawang coba Udah dibuka turunnya Coba Udara masuknya dari mana itu blower Ini berarti yang pakai lampu Di atas mau ketutup kan Oh itu mata ditutup Tutup kan Yang samping kan Dari ngambilnya dari Di kunci di dino kan Aman ya Yang keluar Kunci Berarti kan Nampilnya dari Mana selain dari situ Ini dari Dari sini Ketutup gak itu Habin ini Oh iya dari atas Coba diperdinang ketutup Nah itu flat keluar Nah flat kecil Ke sini tuh kecil Ternyata yang lubangnya Gak terlalu gede ya Jadi anginnya tuh kecil Tapi memang standarnya Kayak gitu Nah coba dipasang lagi Muternya juga udah bener Arahnya ke kanan Coba tutup dulu Udah gak apa-apa Udah Pasang aja Jadi ya Seperti itu ya Agak bingung juga Anginnya kok kecil Padahal si Salurannya Gak ada yang kepangpet Antara yang Masuk Dan yang ditekan itu Lob Bablas Semua gak tau Flatnya ya Kan itu Ada flat heater Ada flat Arah mata angin Nah itu gak tau tuh Kan gak kelihatan dalamnya ya Tapi kalau digeser-geser Tetep anginnya gak gede Pake manual Maksudnya motornya dilepas Kita geser-geser Tetep anginnya gak gede Agak aneh juga Mas harus buka daspor Ya anginnya ada lumayan lah Ya Setel-setel Sekarang lagi bersih-bersih Mangawang Supaya bersih semuanya Sama si hujan Sapu-sapu Langsung lapu itu bang Eh tak Lap basahnya Dia langsung dilapu Lap basah Mendingan bang Mending Ya Kalau kesalahan kan mahal Lumayan ya Kayanya bersih Ya lumayan tuh Gak ada bekas-bekas tangan Gak ada bekas-bekas tangan Sama disana juga Mantap Terus ini Sudah disikat juga Tuh disikatnya Tapi masih Nantilah kapan-kapan Kasian dia Kecapean Ya udah Ya Oke enak ya Kalau udah bersih Bersih semua Mantap Kita isi bensin nih Habis Bensinnya Mau isi bensin Ya Sedikit Enaknya masih bisa pakai Peta LED Sekarang pertama Naik lagi kan Jadi masih bisa pakai Peta LED Sedang litik Sisi dingin ya On-offnya juga masih Anginnya aja Kurang Kurang maksimal Ada sih Tapi belum maksimal Ini sekarang Di tengah-tengah Tuh Kalau Gedean lagi Ya Kayak gitu Masih lumayan lah Masih oke Karena Jeluhnya juga Udah Oke Ini hari Minggu Kita ajak jalan Isi 807 Ya Karena Sering kita ajak jalan ya Biar Biar kalau nanti Diajak pulang kampung Diajak Keluar kota Itu oke Mudah-mudahan ya Makanya terus-terusan Kita Ajak jalan Jadi mudah-mudahan sih Oke ya Untuk ngetes aja ya Ngetes aja Supaya Kalau pulang kampung Buat Ini kebetulan sekarang Jam 12 Lewat Jadi udah saat Panas-panasnya Kita ngetes suhu Nanti Suhu Suhu mesin Gitu ya Kalau Bensin sih Kalau dalam kota Itu Lumayan boros Kalau keadaan gini Ya hari-harian Kayak gini Bisa 1-6 Paling Hari-harian Kita Pergi ke bengkel Gitu ya Jalannya kayak gini Pelan-pelan Gitu Paling 1-6 Tapi gak tau Kalau luar kota ya Prediksi saya Luar kota tuh Mungkin 1-11 Gitu ya Mungkin 1-12 Gitu Mudah-mudahan Ya Karena kalau Macet kan Untuk Ngidupin mesinnya aja Udah 2000 cc Seperti itu Ini akan Lebih bersih Sekarang Si Dashboardnya Ada dilapin Sama Mang Awang Udah disikat Pake sabun Yang murah Meriah aja Pake sabun Cuci piring Biasanya Atau Rinso Yang penting Dilap nantinya Pake lap kering Atau lap yang bersih Nanti kotorannya Kelap Jadi Lebih bersih Lumayan ya Kayak gitu Kalau di salon Si pake Cairan-cairan Khusus ya Pastinya Yang mahal Kita yang murah Meriah aja Yang penting Intinya Bersih Seperti itu Ini sama Mereka Halo Terus belakang Joknya kita pake Tiga biji aja Yang belakang ya Soalnya Kita jangan Belum 4 Kalau pake Lima Jok kebanyakan Berempat Ya biar Bawa barangnya Gak Gak susah Ya Biar perlu Cuma ber Apa Dua kursi Yang belakang ya Bila perlu Tapi ini masih Lima kursi Ada kursi cadangan Seperti itu Oke Kita lanjut Nah kita tuh Mau hari ini Selain ngetes itu Ke Makan siang Yang pasti Terus ke Kampakan ya Rencananya mau ke Kampakan Ada pesenan Barang Gitu Jadi kalau ada Pesen barang Silahkan ya Pesen gitu ya Nanti kita carikan Nanti kita kirim Begitu ya Mudah-mudahan sih Yang bagus Lanjut Ini masih Belum dapat ABS Untuk AC lumayan lah Karena mereka Tidak teriak Berarti Oke Oke Kita sampai Sampai Kita makan dulu Tidak teriak Tidak teriak Tidak teriak Tidak teriak Ayo kita makan Sudah makan Ada festival jajaran Juga ternyata Di bawah Tidak tahu Tadi Ada 406 Bagus Mantap Besar ya Sama ini Besarnya Sama Oke Kita jalan lagi ya Sudah makan Sudah kenyang Kita jalan lagi Mau ke tempat Kampakan Seperti biasa Pake 807 Yang si bongsor Si bongsor Sedikit boros Karena CC nya besar Bodi nya besar Tapi kalau lancar Kayak gini sih Tidak terlalu boros Kalau macet ya Kalau ngadem Suhu bensi Eh suhu bensi Suhu mesin Masih 90 ya Biasa sih naik sedikit Dari situ biasanya Tapi ini masih normal Ya Biasa sih di 90 terus ya Kalau naik pun Ya sedikit aja Dan dia balik lagi Itu Masih normal Masih normal Seperti itu Kita lanjut yuk Oke Sudah sampai Ketempat biasa Banyak pesot Mobil Jepang Banyak sebelah sana Karena ini Kumpulan Pisut Sama Betul Sama W Amerika V 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 kita ambil pen juga ada tuh extra pen saya baru datang dia mobilnya kemarin enggak ada 406 masih komplit komplit kayaknya tahun 97 masih komplit ini alternator kompresor starter masih ada tuh Aki terus ABS PS komplit ya Echu mungkin ada nih Echu disini ada kayaknya pampilnya asli dari PSA mantap 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 ini manual ya manual aman sebenarnya dipakai dalamnya dikunci nggak jokiah standar enak sebenarnya jokai gini soalnya nggak keringetan kalau jok yang kayak gini mantap tangan pertama wuhh masih enak mesinnya sekali starter langsung hidup tangan pertama pajaknya matinya lama lama banget mati lama pajak mesinnya hidup normal ini semuanya normal air airnya ada kalau mesin sih kalau hidup gini biasanya normal tahun 2007 masih kaleng Hai itu masih bedo yang bedo raki itu yang kenapa ini mati ini berada ini bekas hidup hingga yang yang ini udah dikirim itu diganti kalau ini gantinya ya udah laku sepeda sedometer sama premnya udah laku biasanya ini masalahnya kan sepedonya suka turun semua tuh nggak gerak semua itu dari seberdukut service ya bisa tapi kalau ada copotan bagus mending copotan di service ya kalau tidak ada yang copotan boleh service ini juga bagus mobil katanya baru dapet juga masih lengkap ini menjual utuh kayaknya ini menjual utuh kan kalau mau dipakai atau mau dijual mau dipakai hidup ya normal manual kan harusnya pakai nih mantap kalau manual maka sudah dijual hari minggu rame sih tuh lagi ngambil pot escape ini juga mahal mahal sperpatnya ya astrodanya katanya barunya tujuh jutaan kalau lagi yang sana masih baruan masih tahun baru kalau ini masih tahun baru ya oke sudah jalan lagi kita udah sholat sekarang jam 4 sore kita arah BSD nih jalan-jalan mau ya ngabisin waktu libur ya hari Ming hari Minggu besok aktivitas lagi ya kita nongkrong di mana nongkrong nongkrong atau muter-muter aja gitu ya biar ngilangin stress ya kan biar plong lagi ininya apa namanya ya kepalanya gitu ya besok biar semangat kerja lagi seperti itu ini masih melotot ya itu dari 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 ABS ya jadi nanti ada yang nanya ABS nya belum dapet jadi masih melotot lampu-lampunya kalau ABS nyala itu eh kalau ABS rusak ya lampu ABS nyala lampu stop nyala ya lampu parkir juga nyala lampu airbag juga nyala tapi untungnya metiknya normal nggak keganggu karena ada juga yang keganggu ya kalau ABS nya nyala terutama di 307 biasanya keganggu seperti itu ya nilak penjalanan juga cukup padat ya kan padahal sekarang tanggal 2 ya tapi tetap aja kalau di BSD mah padat di kubik kita di kubik kita nongkrong kubik enak nongkrong nongkrongnya lega oh ya ini kursinya dilepas yang belakang jadi enak buat naruh-naruh barang eh tuh jadi cuma tiga tiga doang oh kenceng banget kalau disini suka ada pameran terus ya sekarang ada mainan pameran mainan mainan anak-anak selalu ada suka ada pameran terus ya kalau nggak mobil ya mainan anak-anak kita dengerin musik sebelah sana ya biasanya suka ada musik mal yang ada tempat main ya di sini buat tempat lain kan susah nggak ada tempat main duduk duduk juga paling di tempat makan dan harus beli kalau sini nggak usah parkir aja cukup jangan ngongkrong ngongkrong ngabisin waktu dengerin musiknya gratis sing tenting happy anak-anak benar suka disini p.m. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sampai jumpa lagi